Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kalau dibelikan barang impor ini, kita kadang gimana saya kadang-kadang aduk? Saya detilkan lagi menggerigetan saya. Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kalau dibelikan barang impor ini, kita kadang gimana saya kadang-kadang aduk? Saya detilkan lagi menggerigetan saya, jangan tepuk tangan nanti, kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin enggak. Ia juga menegaskan bahwa ancaman tersebut adalah ancaman serius, karena pergerakan konsumsi barang dan jasa di Kementerian dan Pemda sudah dapat dipantau secara terbuka. Menurutnya, hal seperti ini sudah seharusnya bersifat transparan, terbuka dan apa adanya. Jokowi memastikan bahwa implementasi kebijakan itu akan segera turun di lapangan. Ia juga menyarankan untuk membentuk tim penggunaan barang dalam negeri. Terima kasih telah menonton!